Intro Selama ratusan tahun, monster laut telah muncul untuk mendatangkan malapetaka terhadap umat manusia. Sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, para pemburu kemudian menjelajah keluar dengan kapal mereka untuk berburu binatang di seberang lautan. Dan mereka yang paling terkenal adalah awak kapal The Inevitable dipimpin oleh Captain Crow yang legendaris Sarah Sharp dan putra angkatnya Jacob Holland. Kisah mereka yang luar biasa itu kemudian dijadikan buku dan menjadi dongeng favorit untuk anak-anak terutama Maisie, seorang gadis yatim piatu yang tinggal di Panti Asuhan. Tapi saking terobsesinya Maisie dengan kisah para pemburu hebat itu, dia jadi sering kabur hanya untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Sementara itu, para pemburu terkenal itu sendiri sedang melakukan perburuan seekor monster terbesar dan terkejamnya dikenal dengan nama Red Blaster. Diketahui Captain Crow sangat ingin membalaskan dendamnya di 30 tahun yang lalu, karena sebelah matanya hilang saat bertarung dengan Red Blaster ini. Tapi ketika mereka hampir saja mendekati lokasi Red Blaster berada, tiba-tiba saja situasi jadi tegang ketika Captain Crow mengetahui ada kapal pemburu lain sedang diserang oleh Monster Brickleback. Awalnya, Captain menolak untuk menolong. Dia tetap menyuruh awak kapalnya untuk melanjutkan perjalanan menangkap Red Blaster yang sudah jelas-jelas ada di depan mata. Namun, karena Jacob terus-menerus mengingatkannya tentang para pemburu itu harus saling tolong menolong, akhirnya Captain Crow pun luluh dan dengan cepat mengubah haluan untuk menolong mereka. Terlihat monster Brickleback dengan membabi buta menyerang kapal Captain Jim. Para awak kapal juga terlihat sudah pasrah dan siap akan kematian mereka. Tapi untungnya Captain Crow dan kawan-kawan datang tepat waktu. Mereka juga menarik perhatian di monster agar kapal Captain Jim bisa diselamatkan. Ketika monster itu berhasil dipancing, Captain Crow dan para awak kapal langsung bersiap melakukan serangan serangan kejutan. Tapi ternyata walaupun serangan bertubi-tubi sudah diterima, monster itu tidak gentar dan malah semakin marah lalu tiba-tiba menyerang kapal Invertible tepat dari bawah. Ketika kapal diserang dengan sangat brutal, situasi mulai tidak terkendali. Banyak awak kapal yang terluka hingga Captain Crow yang hampir menjadi korban. Jacobnya tidak menyerah terus berusaha menolong mereka sampai harus terjatuh ke lautan. Tapi karena emang dasarnya si Jacob ini lihai dalam bertarung, ia pun masih bisa survive sampai kemudian Captain Crow datang mengakhiri semuanya. Monster Brickleback akhirnya tumbang dan sebagai hadiah kemenangannya, kapten lalu memotong cula si monster untuk dibawa pulang. Namun ketika dia akan kembali ke permukaan, tiba-tiba monster itu hidup lagi dan menariknya ke dasar lautan. Beberapa saat kemudian, kapten terbangun dari pingsan setelah tenggelam. Ternyata Jacob berhasil menyelamatkannya. Dia pun kembali menyuruh awak kapal untuk segera kembali ke Tree Bridge, memperbaiki kerusakan yang ada sekaligus mendapatkan imbalan untuk tangkapan terakhir mereka, yaitu monster Brickleback itu sendiri. Selama dalam perjalanan pulang, orang-orang mulai resah karena mereka gagal mendapatkan Red Blaster. Tapi Jacob berusaha meyakinkan mereka, jika dalam waktu dekat mereka pasti akan segera mendapatkan Red Blaster dan membuat rekor. Di waktu yang sama, kapten Crowe menyuruh Jacob untuk masuk ke ruangannya. Selain ingin menyanjung keputusan Jacob untuk menolong kapten Jim itu tepat, kapten Crowe juga memberitahu kalau nanti setelah dia berhasil menangkap Red Blaster, kapten memutuskan untuk pensiun dan menurunkan pangkatnya kepada Jacob. Menurutnya gelar kapten itu harus diserahkan turun-menurun. Tapi kenapa kapten Crowe menyerahkannya kepada Jacob yang notabene bukan anak kandungnya ya? Itu semua karena kapten sangat mempercayai Jacob semenjak dulu pria itu ditemukannya di tengah lautan dan telah menganggap Jacob sebagai anak kandungnya sendiri. Singkat cerita, sampailah mereka di Three Breeds. Semua orang termasuk Maisie yang mengenal The Inevitable pun langsung menyambut dengan meriah. Di saat Jacob diajak para penduduk untuk berpesta dan melepas penat, disitulah Jacob bertemu dengan Maisie. Dia mendengarkan pengungkapan Maisie yang katanya sangat mengidolakan kapten Crowe dan kawan-kawan. Tapi ketika Maisie mengatakan ingin bergabung dengan tim kapal Inevitable, tanpa basa-basi Jacob langsung mengirip Maisie untuk pulang ke panti asuhan. Keesokan harinya, Jacob dan kawan-kawan pergi menghadap Raja dan Ratu untuk mempersembahkan chula dari monster Brickleback. Sebenarnya Ratu memang senang akan tangkapan kapten Crowe dan kawan-kawan itu, tapi dia menyayangkan satu hal tentang Red Blaster yang gagal untuk ditangkap. Selama ratusan tahun, kerajaan sudah mengerahkan para pemburu untuk menangkap monster dari pesisir, dan menciptakan rasa aman untuk para penduduk. Tapi jika Red Blaster masih berkeliaran di luar sana, orang-orang akan tetap takut terhadap lautan. Lalu karena kapten Crowe dan timnya sudah gagal, Raja dan Ratu pun menggantinya dengan kapal Imperator yang akan dipimpin oleh Laksamana Hornagol. Tentu saja, mengetahui semua itu Kapten Crowe tidak terima hingga menciptakan situasi tegang. Jacob yang tidak ingin ada kekerasan pun langsung meminta kesempatan kepada Raja dan Ratu agar kafal The Inevitable diberi kesempatan sekali lagi. Kalau mereka berhasil mendapatkan Red Blaster, maka Raja dan Ratu harus mengizinkan mereka berburu seperti biasanya. Tapi jika nanti Raksamana Hornagol yang menang, maka Kapten Crowe dan tim akan pensiun sebagai pemburu monster. Merasa hal ini sangat menarik, Raja pun setuju. Tidak butuh waktu lama, Kapten Crowe dan tim langsung melanjutkan perburuan mereka sembari mempersiapkan taktik bagaimana cara menaklukkan Red Blaster. Tapi ketika persiapan telah beres, Jacob menyadari adanya penyusup yang bersembunyi di salah satu tong minuman. Yang ketika dicek, ternyata penyusup itu adalah Maisie. Karena mereka akan melakukan perburuan berbahaya, Jacob berencana menurunkan Maisie di pelabuhan terdekat. Tapi hal itu dibantah oleh Kapten Crowe. Dia malah mengizinkannya ikut setelah mengetahui kalau Maisie sangat bersemangat dan juga menghargai perjuangan mendiang kedua orang tuanya sebagai pemburu monster. Perjalanan panjang masih berlanjut sampai suatu malam, secara tiba-tiba kapal The Infinite Ball diserang oleh Red Blaster. Walaupun kewalahan menyerah monster itu, tapi awak kapal tidak menyerah sampai mereka berhasil menancapkan beberapa tombak. Namun sialnya monster itu tidak takut. Dia malah menyelam lalu membuat pusaran air hingga beberapa orang termasuk Maisie hampir jatuh. Jacob yang melihat keadaan kapal sudah tidak memungkinkan untuk melakukan penyerangan lagi pun meminta Kapten Crowe untuk memotong talinya saja daripada kapal karam di tengah lautan. Tapi Kapten Crowe menolak dengan keras dengan alasan dia tidak mau kehilangan target yang sudah ia incar itu untuk kedua kalinya. Maisie yang melihat semua itu pun kemudian berinisiatif untuk memotong talinya. Jacob juga kemudian mengizinkan Maisie dan terpaksa harus melawan perintah Kaptennya demi melindungi awak kapal yang lain. Kemudian ketika semua tali sudah terpotong, monster itu pun terlepas sedangkan Maisie dan Jacob terlempar ke dalam lautan. Melihat apa yang dilakukan Jacob dan Maisie, Kapten Crowe sangat marah. Ia bahkan sempat menodongkan pistol ke arah mereka sebelum Red Blaster datang lagi untuk menelan keduanya. Kapten Crowe kira Jacob dan Maisie telah tewas, tapi nyatanya mereka masih baik-baik saja di mulut Red Blaster. Di sana Jacob berusaha menenangkan Maisie jika mereka pasti akan baik-baik saja. Kemudian dirinya yang penasaran pun mulai menyelidiki apa saja yang ada di dalam tubuh Red Blaster dan terkejutnya Jacob ketika menyadari dirinya sedang dibawa berenang melewati dalamnya lautan menuju ke sebuah pulau. Pandangan keduanya mengenai monster ini tiba-tiba berubah. Yang tadinya mereka kira Red Blaster sangat kejam dan sadis berubah seketika saat Red Blaster tidak memberikan penyerangan kepada Jacob dan Maisie. Justru si monster ini malah nyuekin mereka berdua lalu perlahan masuk ke hutan. Malam itu sambil bersembunyi di dalam gua, Maisie mulai berpikir, apakah mungkin para monster yang memulai membunuh manusia? Pertanyaan itu muncul ketika dia melihat Red Blaster tidak sejahat yang dia kira, tapi Jacob tetap kekeh kalau monsterlah yang memulai semua ini. Ia juga menyuruh Maisie untuk menurut saja, karena setelah mereka keluar dari pulau asing itu, Jacob akan mengembalikan Maisie ke panti asuhan lalu kembali melanjutkan misinya. Esok hari saat Maisie baru saja bangun tidur, ia terkejut ketika seekor monster kecil sedang berusaha mengambil makanan. Dia yang penasaran pun langsung mengejar monster itu, lalu memberinya makan sambil menamainya Blue. Tapi pandangan Jacob mengenai monster tidak pernah sama dengan Maisie, karena monster itu tetap makhluk yang kejam. Ketika Jacob menyuruh Maisie untuk melepaskan Blue, secara tiba-tiba telur-telur monster di sekitar menetas dan mengejar mereka. Hal menakutkan lainnya adalah ketika induk dari bayi-bayi monster itu datang. Maisie kira induk itu akan menyakiti dirinya dan Jacob, tapi ternyata dia hanya khawatir dengan anaknya. Setelah itu keadaan pun kembali baik-baik saja. Namun baru saja mereka akan pergi menggunakan perahu yang terdampar, monster kepiting datang menyerang. Untungnya, tepat sebelum Jacob menjadi santapan, Red Blaster datang untuk menyerang monster kepiting itu. Dalam pertarungan yang sengit tersebut, Jacob dan Maisie berusaha membantu Red Blaster. Berbagai upaya dilakukan hingga ketika Jacob mendapatkan celahnya, monster kepiting itu pun berhasil dikalahkan. Tapi masalahnya, kini perahu yang mereka punya sudah rusak. Di sini, Maisie menyarankan untuk meminta Red Blaster mengantarkan mereka pulang ke rumah saja. Tapi Jacob menolak karena itu adalah hal yang sangat mustahil. Namun, Maisie yang tidak menyerah berusaha berkomunikasi dengan Red Blaster. Dia melakukan berbagai cara agar monster itu mengerti apa yang dia katakan. Mula-mula, Red Blaster tidak merespon apapun. Dia lalu kembali menyelam dan berpikir caranya telah gagal. Tapi beberapa saat kemudian, Red Blaster muncul kembali menempatkan perahu itu di punggungnya. Karena ternyata, ia bersedia mengantarkan Jacob dan Maisie untuk pulang ke rumah mereka. Ketika Jacob dan Maisie sedang dalam perjalanan menuju Three Bridge, Kapten Crowe melarang anak buahnya untuk kembali walaupun kapal mereka mengalami kebocoran. Dia yang mengira Jacob telah tewas semakin terobsesi untuk membunuh Red Blaster. Alih-alih pulang, dia menyuruh awak kapalnya untuk menuju Pulau Mukes dan melanggar prinsip pemburu dengan meminta bantuan seseorang bernama Gwen. Sesampainya di Pulau Mukes, Sarah sudah berusaha memperingatkan Kapten untuk tidak melakukan hal itu. Tapi Kapten tidak menghiraukan ucapan Sarah dan tetap mencari pedagang tua bernama Gwen itu. Singkatnya, ketika Kapten berhasil menemukan Gwen, Gwen sendiri ternyata sudah tahu akan maksud kedatangan Kapten Crowe. Di awal, Gwen berusaha memperingatkan Kapten kalau siapapun yang meminta tolong kepadanya pasti akan terkabul, tapi konsekuensinya adalah dia akan kehilangan banyak hal. Mendengar itu, Kapten tidak peduli. Ia akan memberikan semua yang Gwen mau asalkan dia berhasil membunuh Red Blaster hingga semua dendamnya bisa terbalaskan. Kembali ke Jacob dan Maisie. Selama berada di punggu Red Blaster, Jacob berusaha mempererat ikatan dengan monster itu. Salah satunya adalah bagaimana caranya berkomunikasi. Secara perlahan, Jacob mendukung pendapat Maisie jika monster itu tidak jahat. Malam itu, di saat badai datang, mereka terpaksa masuk ke hidung Red Blaster agar perjalanan tetap aman. Dan disitulah Jacob mulai berpikiran sama. Jika, mungkinkah memang monster duluan yang memulai peperangan dengan monster? Karena Jacob melihat begitu banyaknya tulang belulang monster dan juga banggai kapal yang karang di dasar laut. Tapi yang terpenting bukan awal dari peperangan ini, tapi bagaimana akhir dari semuanya. Singkat cerita, sampailah mereka di Pulau Rumpaper. Karena rencananya, setelah itu mereka akan menumpang kapal lain menuju Three Bridge. Ketika turun, Jacob yang sudah sadar kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi pemburu monster. Sedangkan Maisie mulai berpamitan dengan Red dan Blue. Tapi, tiba-tiba saja monster itu bangkit dan marah ketika mengetahui ada sesuatu yang salah. Ternyata, di sisi lain Pulau terlihat kapal impreter yang sedang bersiap untuk pemburuan mereka. Awalnya, Red masih bisa menahan amarah. Tapi, ketika salah satu awak kapal menembaknya, Red Blaster pun tidak segan-segan menghampiri kapal tersebut untuk menyerang. Jacob dan Maisie sudah berusaha menghentikan Red Blaster. Tapi, gara-gara terjadi baku tembak, Maisie pun harus terjatuh karena mendapatkan luka parah. Sedangkan Red Blaster berhasil membelah kapal impreter menjadi dua bagian. Dengan amarah yang membarang, Red Blaster hampir membunuh Laksamana Hornagol. Tapi, untungnya Jacob langsung mengalihkan perhatian sekaligus memberi tahu kalau sekarang Maisie terluka. Namun, baru saja Jacob meminta Red untuk berhenti dari kejauhan kapal The Invenable mencoba menarik perhatian. Alhasil, monster itu pun bergegas menghampiri Kapten Crow dan timnya. Tanpa tahu kalau sekarang Kapten memiliki senjata yang berisi racun mematikan yang bisa membunuh semua monster. Dan, gara-gara tomak beracun yang berhasil ditancapkan itu, kini Red Blaster pun harus kalah. Tapi hanya pingsan, Kapten sengaja membuatnya tetap hidup karena ia ingin memamerkannya terlebih dahulu kepada seluruh penduduk Tree Bridge. Selalu setelah itu, Kapten akan mengawetkannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Maisie terbangun di kapal The Invenable karena Jacob membawanya bertemu dengan Kapten Crow. Di sana, melihat Jacob gagal meyakinkan Kapten untuk melepaskan Red Blaster. Maisie nekat bangkit dari ranjangnya dan berniat untuk membunuh Kapten. Tapi hal itu gagal karena ia masih terlalu lemah. Lalu demi keamanan, Maisie pun dikurung dalam kamar. Sedangkan Jacob yang tak bisa berbuat apapun kembali bergabung dan pasrah dengan semuanya. Di waktu yang bersamaan ketika kapal hampir tiba di kerajaan, Blue datang untuk menyelamatkan Maisie. Tapi sebelum Maisie keluar, dia akhirnya menyadari satu hal. Di mana dari buku mengenai pemburu monster yang pernah ia baca, hanyalah sebuah propaganda yang dibuat oleh kerajaan. Mereka membuat cerita seolah-olah memang monsterlah yang pertama kali menyerang agar para pemburu terus menangkap para monster hingga wilayah kekuasaan kerajaan semakin luas. Di depan penduduk Three Breeds, Kapten Crow mulai bersiap untuk mengeksekusi Red Blaster. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Jacob dan perlahan meminta Kapten untuk menghentikan semuanya. Tapi Kapten yang kecewa dengan kelakuan Jacob malah mengambil pedang dan tidak basa-basi langsung menyerang. Sementara itu, Maisie yang khawatir dengan cepat memotong tali yang mengikat Red Blaster. Tidak disangka, Sarah kemudian datang membantunya. Dan tepat ketika tali itu terlepas, Red Blaster pun bangkit dan menggagalkan aksi Kapten Crow. Karena masih terkena efek racun, Red Blaster pun sempoyongan dan membuat beberapa kerusakan. Situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh pihak kerajaan untuk melakukan serangan. Tapi tiba-tiba Red Blaster bangkit dan berniat membunuh Kapten Crow yang ada di depan sana. Di saat Red Blaster akan membunuh Kapten, secara tiba-tiba Maisie muncul. Dibantu oleh Jacob, Maisie berusaha meyakinkan Red untuk tidak membunuh Kapten dan memintanya untuk segera mengakhiri peperangan ini. Awalnya Red Blaster hanya diam, tapi ketika Jacob memberikan sebuah simbol dihentikannya pemburuan monster, Red Blaster menurut dan berhenti menyerang. Selanjutnya, Maisie mulai memberitahu para penduduk kalau buku yang selama ini mereka baca hanyalah sebuah karangan yang dibuat oleh Raja dan Ratu terdahulu. Yang kemudian menjadi kebohongan berlanjut. Jadi sudah jelas, jika peperangan ini bukan dimulai dari para monster. Tapi memang pihak kerajaan yang sengaja memperluas wilayah dengan cara membunuh para monster. Mendengar semua itu, para warga pun perlahan meminta Raja dan Ratu untuk membebaskan para monster. Mereka ingin semua kembali tenang dan tidak ada peperangan. Di sana, Raja dan Ratu menolak, tapi jenderal yang menyadari kalau semua yang diucapkan Maisie itu benar memberikan persetujuan. Sejak hari itulah, manusia tidak pernah lagi mengusik para monster, termasuk Kapten Crow. Sedangkan Jacob, Maisie, dan Blue bersatu menjadi satu keluarga yang bahagia. Lalu film pun berakhir. Dulu 500 tahun yang lalu, negeri Kumandra adalah negeri yang damai dan makmur. Waktu itulah manusia hidup berdampingan dengan para naga. Tetapi, kedamaian tersebut tiba-tiba musnah ketika monster yang mereka namai sebagai Dedran menyerang. Dedran adalah monster yang menyerang manusia dengan mengubah manusia menjadi batu atau patung. Dedran muncul seperti wabah dan lahir dari ketidakpercayaan atau perpecahan manusia. Lalu kemudian para naga yang melihat hal tersebut pergi melawan para dren. Tapi sayang, para naga justru ikut berubah menjadi patung atau batu sama seperti para manusia. Hingga muncullah sang naga terakhir yang bernama si Sudatu. Dia memusatkan kekuatannya menjadi sebuah permata yang akhirnya bisa memusnahkan para dren. Para manusia yang menjadi batu pun bisa berubah kembali menjadi manusia. Tapi ternyata sihir itu tidak berpengaruh kepada naga yang lain. Peninggalan naga terakhir semestinya bisa menyatukan semua umat manusia. Tapi ternyata tidak. Mereka yang seraka saling bertarung untuk memperebutkan permata tersebut hingga negeri Kumandra terbagi menjadi lima bagian. Wilayah itu terdiri dari wilayah ekor, cakar, tulang, hati, dan wilayah taring. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang gadis bernama Raya sedang berusaha masuk ke sebah kuil tempat permata itu ditinggalkan. Karena banyak sekali jebakan, Raya menyuruh peliharaannya yang bernama Tuk-Tuk untuk membantunya. Sehingga ia pun akhirnya bisa membuka pintu rahasia permata sisu. Tidak disangka jika di dalam sana sudah ada penjaga permata yang menanti, pertarungan sengit pun tak bisa dihindari. Di sini Raya berusaha untuk mengalahkan penjaga itu, tapi ternyata dirinya kalah dan terpojok. Ternyata lor, penjaga itu adalah ayah Raya sendiri yang sedang melatih Raya agar bisa membantu menjaga permata. Jadi, ketika semua orang saling bertarung untuk memperebutkan permata, keluarga Raya justru ingin melindunginya. Esok harinya ketika ayah dan Raya sedang asik mengobrol, ayah berkata jika dia akan mencoba menyatukan Kumandra dengan mengundang beberapa wilayah untuk datang dan makan bersama. Awalnya, Raya ragu ketika mendengar jika ayahnya itu ingin mengundang musuh ke rumah mereka. Tapi, ayah terus meyakinkan Raya, jika kita harus belajar untuk mempercayai sesama lagi seperti dulu, karena jika tidak, dunia akan hancur dengan peperangan. Singkat cerita, beberapa wilayah itu pun sampai. Di saat situasi menegang, Raya mencoba mengajak mereka untuk langsung makan saja. Tidak disangka, dari pertemuan itu, Raya bisa mendapatkan teman dari wilayah Taring, dia bernama Namari. Ketika semua orang sedang sibuk makan, Raya dan Namari malang mengobrol dan hal itu membuat hubungan mereka semakin dekat karena sama-sama menyukai naga terakhir, Sisu Datu. Namari memberikan kalung Sisu kepada Raya. Dia juga kemudian menunjukkan peta legenda Sisu kepada Raya. Namari juga mengatakan jika Sisu sekarang sedang tertidur di ujung sungai. Raya yang sudah merasa percaya dengan Namari langsung mengajak putri dari wilayah Taring itu untuk melihat permata naga yang selama ini dia dan keluarganya jaga. Tapi tidak disangka, jika disinilah awal kehancuran itu terjadi. Namari tiba-tiba menyerang Raya dan ingin merebut batu permata tersebut. Raya yang tidak bisa membiarkan Namari begitu saja, berusaha untuk menyerang tapi sayang, Namari berhasil memberikan kode kepada kelompoknya. Dengan cepat, para prajurit dan ibu Namari datang untuk membantu merebut permata naga. Ayah yang mengetahui jika permata dan putrinya sedang dalam bahaya bergegas datang menolong. Ayah sebenarnya tidak ingin ada pertumpahan darah. Dia juga berusaha untuk menenangkan orang-orang, tapi salah satu dari mereka malah memenah Ayah. Sontak semua orang pun saling berebut permata hingga membuat permata itu jatuh dan pecah menjadi lima bagian. Alhasil, Dran yang selama ini musnah bangkit kembali dan membuat orang-orang berubah menjadi batu. Tapi Ayah dengan cepat mengambil salah satu pecahan permata dan membawa putrinya untuk pergi. Ayah yang menyadari jika dirinya tidak akan selamat menyuruh Raya untuk membawa batu permata itu dan setelah mengucapkan selamat tinggal, Ayah melempar Raya ke sungai. Raya yang melihat ayahnya itu berubah menjadi batu terus berteriak karena merasa tidak terima. Tapi dia harus bertahan dan akhirnya pergi. Enam tahun kemudian, Raya berubah menjadi seorang pengembara untuk mencari keberadaan sisu. Dan kini dia sedang berada di wilayah ekor. Di tanah yang gersang dan banyak patung manusia, Raya terus mengembara hingga akhirnya dia sampai di ujung sungai. Saat dia akan melanjutkan perjalanan bersama dengan tuk-tuk yang sudah tumbuh dewasa juga, tiba-tiba datang Dran yang menyerangnya. Untung saja hal tersebut bisa diatasi dengan cepat. Mereka pun bisa pergi ke ujung sungai. Sesampainya di sana, tempat itu sudah sepi. Tapi Raya berdoa agar naga terakhir sisu bisa muncul kembali. Dan usaha itu ternyata tidak sia-sia. Doanya Raya dikabulkan dan sisu datu pun muncul. Raya kemudian menceritakan semua yang sudah terjadi. Jika dunia yang telah diselamatkan oleh sisu kembali hancur karena permata naga tidak sengaja dihancurkan oleh dirinya. Sayangnya, di sini sisu mengatakan jika dirinya tidak bisa menolong. Sebab permata itu dulunya dibuat oleh saudara-saudara sisu dan hanya diserahkan kepada sisu waktu itu. Di tengah perbincangan mereka, ketika sisu memegang pecahan permata, permata tersebut membuat tubuhnya berubah menjadi glowing. Sisu mengatakan jika sinar itu berasal dari sihir yang dimiliki saudaranya. Raya yang mengetahui itu jadi sadar, jika sebenarnya sisu bisa menyelamatkan dunia dengan menyatukan permata itu kembali. Di sisi lain, Namari yang dulu mengkhianati Raya datang kembali untuk mengejar Raya. Tapi ketika dia sampai di ujung sungai, tempat itu sudah kosong karena Raya sudah pergi lebih dulu. Kembali ke Raya, dia mengatakan jika setiap wilayah memegang pecahan permata dan salah satunya ada di wilayah ekor. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, mereka sampai di pintu gua wilayah ekor. Dengan mudahnya, Raya dan sisu melewati berbagai jebakan seperti tali dan tum enbum. Sampai akhirnya, Raya dan sisu sampai di dalam di mana pecahan batu permata disimpan. Tapi anehnya, ketika sisu memegang permata tersebut, tubuhnya berubah menjadi manusia. Lagi-lagi itu karena kekuatan sihir yang berasal dari batu permata. Tapi di waktu yang sama, Namari berhasil menemukan mereka dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Raya yang tahu jika hewan yang ditungganggi oleh Namari itu takut dengan air, tak basa-basi lagi langsung terjun ke air lalu naik ke perahu. Raya yang ingin segera pergi dari tempat itu memberikan batu giyok kepada pemilik perahu. Dia adalah Bon. Sayangnya perahu itu tidak bisa melaju dengan kencang. Untung saja, ada sisu yang siap membantu dengan cara berubah menjadi naga lagi, lalu mendorong perahu itu menggunakan kekuatan ekornya. Setelah lolos dari kejaran Namari, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah Cakar. Selama perjalanan, Raya berusaha menyembunyikan jati diri sisu agar tidak ada orang yang tahu tentang wujud naga sisu datu. Sedangkan di tempat lain, Namari dan pasukannya yang tiba di tempat patung para naga mulai memberikan penghormatan. Singkat waktu, malam pun tiba. Di malam itu pula mereka bisa melihat Dran dengan sangat jelas. Sisu lalu mengatakan, jika Dran tercipta dari perselisian manusia, selalu mencari celah untuk menyerang manusia. Dengan cerita itu pula, Raya dan Bon teringat dengan keluarga mereka yang telah berubah menjadi batu di Karna Kandran. Sesampainya di wilayah Cakar, Raya menyuruh sisu untuk berdiam diri di kapal. Dia tidak mau sisu celaka karena dia tahu jika di wilayah Cakar sangat berbahaya. Ketika Raya sedang dalam perjalanan untuk menuju rumah kepala wilayah Cakar, tidak sengaja dia melihat bayi yang sendirian dan sedang menangis. Karena iba, Raya pun menghampirinya. Tapi ternyata itu adalah sebab keputusan yang salah. Bayi itu ternyata adalah komplotan pencuri. Bersama dengan tiga ekor monyet, bayi itu mengambil pecahan permata milik Raya. Raya yang tidak percaya dan marah, santak langsung mengejar pencuri-puncuri itu hingga pada akhirnya mereka berhasil ditaklukkan oleh Raya. Sedangkan di perahu, sisu merasa jika Raya akan kesulitan meminta pecahan permata itu kepada ketua wilayah. Ditambah Raya tidak membawa buah tangan untuk kepala wilayah. Mungkin maksud sisu, bawa oleh-oleh dulu kali ya, biar bisa disambut dengan baik. Sisu lalu berniat untuk membeli sesuatu, tapi karena tak memiliki uang, Bon menyuruhnya untuk berhutang saja. Tanpa pikir panjang, sisu langsung melakukan hal tersebut. Tanpa sisu ketahui kalau mau hutang itu harus kenal dulu, eh dia malah ambil aja. Sehingga yang terjadi, orang-orang pun marah kepadanya. Kembali ke Raya, dia yang merasa kasihan melihat pencuri itu lalu memberikan pekerjaan agar mereka bisa mendapatkan uangnya halal. Yaitu dengan membantu Raya dan kawan-kawan masuk ke rumah kepala wilayah. Ketika rencana itu berhasil, Raya masuk tapi kenyataannya, kepala wilayah cakar sudah berubah menjadi batu. Seseorang pun memberitahu Raya, jika sekarang yang memegang batu permata adalah kepala wilayah yang paling kejam. Dan yang dimaksud adalah seorang nenek yang baru saja menolong sisu dari amukan warga. Nenek itu sengaja mengajak sisu ke pintu gerbang yang dipenuhi oleh Dran. Ternyata nenek itu alias si kepala wilayah yang kejam menginginkan batu permata yang dimiliki oleh Raya untuk keperluan koleksinya. Untuk saja Raya bisa datang tepat waktu, dia juga berhasil mengambil batu permata dari si nenek dan pergi menyelamatkan sisu. Sesampainya di perahu, Raya kaget ketika melihat bayi dan komplotannya sudah berada di sana sambil makan dengan rakus. Dan karena masih kasihan, Raya melanjutkan perjalanan ke wilayah tulang bersama dengan bayi dan ketiga menyetnya. Di tempat lain, Namari meminta kepada sang ibu untuk memberikannya pasukan agar dia bisa mengejar Raya. Malam itu, karena bayi dan komplotannya tidak bisa berhenti makan dan diam, dia membohongi mereka dengan mengajak mereka main petak kumpet. Setelah itu dirinya menghampiri sisu yang sedang menyendiri. Dia berkata jika dirinya sudah tidak bisa lagi mempercayai orang lain, karena dulu dia sudah banyak dikecewakan oleh orang-orang yang sangat dipercayainya. Di sini sisu mencoba membantah Raya, tapi ketika mereka sampai di wilayah tulang, sisu lari sendirian sambil membawa bubur untuk ia buktikan kepada Raya jika apa yang sudah Raya pikirkan itu adalah salah. Jadi lor, sisu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari ketua wilayah tulang. Dengan memberinya semangkuk bubur, sehingga nantinya Raya bisa mendapatkan pecahan permatanya. Raya yang melihat itu langsung mengejar sisu sambil mengatakan jika kumandra yang sekarang tidak seperti 500 tahun yang lalu. ketika sampai di depan gerbang, sisu pun bersadar jika perilakunya sudah kelewat batas hingga yang terjadi dia dan Raya terkena jebakan. Kepala wilayah yang bernama Tong pun langsung menangkap mereka serta menakut-takuti. Tapi tidak disangka jika bayi dan kawan-kawan datang untuk menyelamatkan Raya. Di waktu yang sama juga Namari dan pasukannya datang untuk menyerang. Raya yang melihat hal itu langsung sadar jika ternyata Tong hidup dalam kesendirian karena para prajurit sudah berubah menjadi batu ketika berusaha melawan Dren. Tidak punya cara lain akhirnya Raya menyeru Tong untuk menuntun sisu dan kawan-kawan kabur sedangkan dirinya akan mengulur waktu melawan Namari dan pasukannya. Ketika Namari dan Raya bertarung sisu melihat Raya sudah sangat kewalahan. Dia pun kemudian membantu Raya dan secara tidak sengaja memperlihatkan wujud naganya di depan Namari lalu kembali kabur dan melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan terakhir potongan terakhir batu permata yang berada di wilayah Taring atau tempat asal Prinses Namari. Di perahu teman-teman marah kepada Raya karena dia menyembunyikan wujud sisu yang sebenarnya. Raya pun menjelaskan jika semua itu demi keselamatan sisu. Dia punya tujuan bersatu dengan sisu karena ingin memperbaiki dunia. Teman-teman yang paham jika Raya tidak bisa melakukan hal itu sendirian teman-teman pun bersedia untuk membantu tanpa disangka-sangka juga Tong memberikan pecahan permatanya kepada sisu sehingga membuat dirinya mempunyai sihir hujan. Di perjalanan Raya dan kawan-kawan membuat rencana untuk mendapatkan potongan terakhir. Di sini Raya menginginkan rencana dengan strategi yang matang. Dia mengambil ide yang diberikan oleh Bon tapi sisu malah memberikan cara dengan ramah kepada manusia lain. Tapi karena rencana milik Bon lebih masuk akal Raya pun memilihnya. Sisu kemudian mengajak Raya ke suatu tempat yang ternyata adalah kuil wilayah hati tempat itulah patung saudara. Sisu menceritakan jika dulu dia dan saudara-saudaranya adalah naga terakhir akibat kegejaman Dren. Waktu itu mereka hampir tenggelam oleh Dren. Tapi karena kakaknya sisu tidak ingin kalah dia dan yang lain menyatukan kekuatan sihir sehingga membentuk permata yang bisa menghancurkan Dren. Mereka lalu mempercayakan permata itu kepada sisu sehingga dunia kembali membaik. Dari kepercayaan itulah sisu menjadi yakin jika saling percaya satu sama lain maka dia bisa lebih kuat dari apa yang dibayangkan. Sisu juga mengatakan jika Namari sudah tidak bisa mempercayainya. Maka Raya lah yang harus percaya kepada sisu. Raya lalu mendatangi patung ayahnya dan memberikan sekuntum bunga di tangan. Raya berkata jika dia ingin menggunakan cara milik sisu dengan memberikan kalung sisu yang pernah Namari berikan kepadanya. Mendengar itu sisu pun sangat senang. Kita beralih kepada Namari yang sudah kembali kepada ibunya. Mengetahui jika Namari tidak berhasil mendapatkan pecahan permata ibu menjadi takut jika nanti Raya berhasil memperbaiki dunia maka orang-orang akan menyalahkan wilayah Taring atas kesalahan waktu itu. Singkatnya malam hari pun tiba. Rencana pertama pun dimulai yaitu dengan menyuruh bayi dan komplotannya untuk masuk ke wilayah Taring dan memberikan surat serta kalung kepada Namari. Tepat ketika Raya dan kawan-kawan sedang menikmati makan malam Namari memberikan kode untuk Raya agar datang meneminya. Raya berkata kepada sisu agar tidak gegabah sampai Namari memberikan pecahan permata kepadanya. Singkat cerita mereka pun bertemu dengan Namari. Namari juga langsung memberikan permatanya kepada Raya. Tapi lagi-lagi dia mengkhianati Raya dan berniat memanah Raya. Di saat Raya ingin melawan sisu mencegahnya dan berusaha sendiri untuk meyakinkan Namari. Tapi tidak disangka-sangka jika Namari malah membunuh sisu hingga jatuh ke lautan. seketika lautan menjadi surut dan Namari kabur sambil membawa permatanya. Raya yang tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Namari bergegas pergi untuk membunuh Namari dan pertarungan pun tidak terhindarkan. Di samping itu teman-teman Raya sadar jika kekuatan batu permata sudah hampir hilang. Maka dari itu mereka pun berjuang untuk menyelamatkan para warga dengan mengajak mereka bersembunyi. Dalam pertarungannya Raya sempat terpojok tapi kemudian dia bisa mengalahkan Namari lalu memaafkannya demi Rosisu. Raya sadar jika teman-teman membutuhkan pertolongannya. Dengan cepat dia pun langsung membantu mereka. ketika Tuk-tuk berusaha menyelamatkan warga dan datang menghadang untungnya Namari berhasil menolong mereka tapi sayang tidak lama mereka malah terjatuh ke dalam lubang. Keadaan pun menjadi sangat menakutkan. Tidak punya cara lain lagi Raya menyeru teman-teman untuk mengumpulkan batu permata tapi mereka tidak percaya ditambah sekarang Sisu sudah mati. Tapi Raya tidak lelah meyakinkan mereka. Raya kemudian menghampiri Namari dan memberikan potongan permatanya sebab dia percaya kepada Namari. Seketika itu juga Raya pun berubah menjadi batu. Dari situlah teman-teman kemudian mulai percaya dan menyerahkan permatanya kepada Namari satu persatu. Awalnya Namari berniat kabur setelah menemukan jalan keluar tapi kemudian dia kembali lagi dan bergegas menyusun batu permata itu menjadi utuh tidak terjadi apa-apa hingga Namari turut berubah menjadi batu. Tapi beberapa menit kemudian batu itu bersinar terang dan membuat negeri Kumandra normal seperti dulu. Cahaya dari krisal permata tersebut tersebar ke seluruh Kumandra dan mengembalikan manusia yang berubah menjadi batu. Tak hanya manusia saja para naga pun kembali berubah seperti sedia kalah. Para naga yang sudah kembali Sisu yang sudah mati. Melihat Sisu ada di hadapannya Raya sangat bahagia. Namari juga menangis tapi kemudian mereka tertawa bersama. Setelah kejadian itu Bondan yang lain mulai kembali ke keluarga mereka masing-masing setelah begitu lamanya terpisah. Begitu juga dengan Raya dia pulang ke wilayah hati untuk bertemu dengan se-ayah dan film pun berakhir. Hampir 500 tahun Xiaobai melakukan meditasi untuk menemukan ketenangan dalam hatinya. Namun suatu hari di tengah-tengah meditasinya dia dirasuki oleh bayangan hitam hingga Xiaoxing adiknya bergegas menolong. Merasa kasian dengan kakaknya Xiaoxing memberikan tusuk konde ke dia dan saat Xiaobai menerima benda itu dia kemudian teringat akan kisah masal lolnya. Ceritanya 500 tahun lalu sebelum kejadian ini tepatnya pada akhir era dinas si siluman iblis muncul di dunia manusia. Ghosi guru spiritual kaisar di dunia manusia pun memaksa para rakyat untuk menangkap ular siluman. Xiaobai yang sejatinya siluman ular mendengar berita tersebut tak suka. Dia lalu mencoba melakukan pembunuhan kepada Ghosi dengan melemparkan tusuk kone hijau yang dipakainya. Tapi karena kekuatan Ghosi lebih besar darinya maka Xiaobai gagal dan siluman putih itu pun terpental ke sungai. Paginya Xiaobai sudah berada di desa Buse tepatnya di rumah seorang wanita tua. Nenek itu mengatakan jika orang yang telah menolong Xiaobai adalah Asien si pemburu siluman ular. Di sini Xiaobai hanya bisa diam karena akibat dari pertempuran semalam dia mengalami amnesia. Tak berselang lama Xiaobai yang sedang diajak keliling desa ditemi Asien bersama Tutao anjingnya. Di sini Xiaobai yang hilang ingatan merasakan hal aneh saat melihat ular-ular hasil buruan warga desa. Asien kemudian mengajak Xiaobai ke tempat semalam dirinya ditemukan dan saat Tutao sedang memimpin perjalanan dia terpleset dan entah kenapa Xiaobai yang hilang ingatan spontan saja bisa mengeluarkan sihirnya dengan dia yang berhasil menyelamatkan Tutao. Asien yang melihat wanita itu bisa menggunakan ilmu sihir pun kaget. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali dan singkatnya saat sampai di puncak tebing Asien bercerita tentang kronologi semalam ketika dia menemukan Xiaobai. Namun entah kenapa saat Xiaobai melihat ke air terjun atau tempat ditemukannya dia semalam dia tiba-tiba teringat dengan masa lalunya. Hal yang sama pun kembali terjadi saat Xiaobai mendengar Asien berkata dia mempelajari formasi bintang. Xiaobai yang sedang melihat masa lalunya saat sedang di kapal kaisar kemudian dikagetkan Asien sehingga membuatnya tak sengaja mendorong Asien hingga jatuh ke jurang namun ternyata payungnya Asien pegang tadi terkena sihir Xiaobai hingga membuat Asien bisa terbang di sini Asien yang baru pertama kalinya merasakan terbang pun merasa sangat senang dia segera meraih tangan Xiaobai untuk diajak terbang bersamanya awalnya Xiaobai kaget dan berencana akan melukai Asien namun lama-kelamaan siluman ular itu pun luluh pada Asien dan dia pun dengan senang menikmati pemandangan sekitar kemudian mereka diserang oleh sekelompok siluman ular akibat serangan tersebut Asien hampir saja jatuh ke jurang dan untung aja nih tusuk konde Xiaobai berhasil dipegangnya di sini Xiaobai yang akan menolong juga memegang tusuk konde tersebut namun gak tahu kenapa saat dia memegang tusuk konde itu dia langsung teringat kembali jika asien segera menolong Xiaobai yang terjatuh ke dalam jurang namun siapa sangka dibawa Xiaobai hampir saja dipotong tangannya oleh prajurit gosi melihat hal tersebut maka dengan cepat Xiaobai melawan prajurit itu dengan senjata seadanya untung saja dialah MVP di pertarungan ini dan segeralah Xiaobai ke rumah malam harinya setelah siuman Xiaobai mendatangi asien dan mengatakan jika mungkin tusuk konde itu memiliki hubungan yang erah dengannya entah itu suatu senjata atau apa namun sekarang Xiaobai tak tahu bagaimana cara menggunakan senjata itu lalu Xiaobai melihat tulisan Baoxing di tusuk konde itu nah asien yang menerka-nerka teringat jika Baoxing adalah nama tempat yang terletak di hutan Yongsu tempat itu memang dikenal dengan warganya yang bisa membuat segala senjata setelahnya mereka dikejutkan dengan datangnya para prajurit Gozi ke desa Duse saat itu juga asien segera membawa Xiaobai pergi ke Baoxing Fang kedatangan prajurit Gozi ini adalah untuk mencari Xiaobai mereka juga ternyata telah menemukan payung asien yang terjatuh di sisi lain para siluman ular mendapat kabar jika siluman ular yang sedang dicari Gozi dia sekarang sedang bersama dengan lelaki penangkap ular dan dari gelagatnya mereka seperti sepasang kekasih dengan mengedap-ngedap Xiaoxing adiknya Xiaobai juga terlihat sedang mendengarkan pembicaraan itu para siluman yang geram lalu meminta tugas pada gurunya untuk membunuh gadis tersebut setelah itu guru mereka pun keluar dan memberikan kekuatan pada mereka saat itu juga Xiaoxing mengajukan diri kepada guru jika dia mampu membawa kakaknya kembali dan sang guru yang percaya pun memberikan tiga roh api ke dalam badan Xiaoxing sehingga dia bisa menjadi lebih kuat namun dengan konsekuensi jika Xiaoxing dalam tiga hari ke depan gagal membawa kakaknya pulang maka dia akan meninggal sang guru kemudian menyuruh Changpen untuk terlebih dahulu membunuh Xiaobai berpindah ke desa dusa prajurit Gozi mulai menggunakan kelelawar untuk melacak keberadaan ASEAN sementara dua makhluk yang sedang dicari itu kini sedang menyusuri sungai menuju ke Baoxing di perjalanan Xiaobai yang sedang bingung dengan jati dirinya merasa sedih kemudian Xiaobai iseng menyihir Tutau agar bisa berbicara dan Tutau dan ASEAN pun sangat kaget tak lama setelah itu saat mereka melewati aliran sungai yang sangat deras mereka bertemu dengan Changpen yang akan membunuh Xiaobai dia langsung berubah menjadi siluman ular dan menyerang Xiaobai ASEAN yang berpihak pada Xiaobai terus melawan Changpen namun saat ASEAN hampir saja terbunuh membuat Xiaobai marah dan seketika dia berubah menjadi ular serta langsung melenyapkan Changpen Xiaobai jatuh pingsan setelah dia mengeluarkan seluruh kekuatannya kini dia merasa menggigil dan ASEAN yang kasian melihatnya segera menghangatkan tubuh Xiaobai dengan perapian serta badannya paginya Xiaobai yang terbangun dan tahu jika dirinya adalah siluman bertanya kepada Tutau mengapa ASEAN tadi memeluknya lalu anjing tersebut pun menjelaskan karena ASEAN khawatir sebab tubuh Xiaobai dari semalam sangat membuat Xiaobai yang mendengar merasa sangat terharu sambil memandang pemandangan yang indah Xiaobai berterus terang kepada ASEAN jika dirinya adalah siluman dan ASEAN tak mempermasalahkan itu karena menurutnya banyak manusia yang lebih jahat daripada siluman menjelang siang saat mereka sedang melanjutkan perjalanan pundak ASEAN dari belakang ditabrak oleh kelelawar milik prajurit gosi tak menyadari akan hal tersebut mereka yang terus berjalan singkatnya sampailah di tempat tujuan di bau singfang mereka bertemu dengan siluman rubah di sana ASEAN menanyakan asal-usul tusuk konde tersebut siluman rubah mengatakan jika tusuk konde itu bukan milik Xiaobai dia punya pemilik sebenarnya yang mana jika tusuk konde tersebut diberikan kepada siluman lain maka itu akan membuat siluman yang dikasih jima tersebut hilang ingatan ternyata saking hebatnya tusuk konde tersebut sampai bisa menguasai daya ingat sang pemilik merasa penasaran siapa pemilik aslinya ASEAN kemudian bertanya dan setelah dibekali petunjuk oleh siluman rubah mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menemui pemilik benda tersebut namun di tengah hutan tiba-tiba saja mereka didatangi siluman ular yang ternyata dia adalah adik Xiaobai ingat jika yang di depannya adalah adiknya maka Xiaobai segera memeluk Xiaoxing kini siluman ular putih tersebut juga kembali teringat jika dirinya memiliki nama Xiaobai singkatnya saat mereka berada di dalam kuil Xiaoxing berkata kepada kakaknya jika dia diperintahkan sang guru untuk menemui Goshi Goshi sendiri kini sedang mempelajari ilmu Taeying yang mampu meningkatkan kekuatan dengan cara menyerap kekuatan dari para siluman lalu Xiaoxing yang tahu jika ASEAN adalah manusia dia marah Xiaobai berusaha menjelaskan kepada adiknya jika ASEAN itu berbeda dari yang lain namun adiknya itu tetap tak percaya dan terus menyerang ASEAN hingga kelelawar yang masuk pada tubuh ASEAN keluar diperkuat dengan bukti tersebut Xiaoxing semakin yakin jika ASEAN adalah antek dari Goshi maka tak basa-basi lagi dia pun segera menyerang ASEAN namun tak disangka Xiaobai melindungi ASEAN hingga terjadilah pertarungan sengit antara kakak beradik tersebut lalu muncul tulisan yang menyala pada diding gerbang mereka kemudian menelusuri ruangan tersebut dan pada saat mereka sampai di persimpangan lorong tiba-tiba saja Xiaobai diserang oleh tiga patung yang ada di sana ASEAN berusaha menolong Xiaobai singkatnya berhasil dia membawa Xiaobai masuk ke pintu kehidupan dan di sana mereka melihat sebuah tempat suci yang telah dihancurkan saat Xiaobai membaca tulisan yang ada di sana dia langsung teringat kembali dengan masa lalunya dimana pada memorinya dia seringkali mengalami masa lalu yang pahit lalu dia yang sangat ketakutan bertanya kepada ASEAN jika apakah semua siluman nantinya akan dibunuh oleh para manusia Tama melihat orang yang disukainya sedih maka ASEAN mengatakan jika di masa depan dia akan mendamaikan hubungan antara siluman dan manusia lalu Xiaobai memeluk ASEAN dan dua makhluk yang saling menyukai itu pun akhirnya bercocok tanam selanjutnya di bawah rintiknya hujan ASEAN mengantar Xiaobai ke adiknya setelah berbincang dengan sang adik Xiaobai memutuskan untuk berpisah dengan ASEAN karena menurutnya dunia siluman dan manusia tidak akan bisa bersatu namun ASEAN yang sudah terlanjur cinta dengan Xiaobai merasa tidak terima dia lalu menyuruh Xiaobai untuk tetap menunggunya di sini sampai akhirnya dia datang kembali di kuil Xiaobai yang sedang galau didatangi adiknya yang mengajak dia kembali ke dunia siluman namun di sini Xiaobai tak langsung mau di saat itu juga tubuh Xiaoxing merasa terbakar karena dia hampir mendekati batas waktu yang ditentukan oleh sang guru sementara di tempat lain ternyata ASEAN pergi ke tempat Baoxingfang dia yang tak mau berpisah dengan Xiaobai berencana akan berubah diri menjadi siluman siluman rubai yang mendengarnya pun memberikan syarat kepada ASEAN dengan dia yang harus bersedia menukar energi murni yang ada di badannya yunolur karena dengan energi tersebut maka manusia rubah bisa membahas senjata yang paling hebat tidak basa-basi lagi ASEAN segera menerimanya sementara di kuil Xiaobai dan adiknya diserang oleh prajurit Ghosi yang merupakan seorang pedeta palsu awalnya kakak beradik itu berhasil menyerang balik si lawan namun pada akhirnya pedeta palsu yang mengeluarkan seluruh tenaganya berhasil menangkap mereka berdua dan berusaha mengambil senjata Xiaobai terjadilah aksi rebut senjata berpindah ke ASEAN kini dia merasa senang karena sudah berubah menjadi siluman namun disini Tutao malah bersedih sebab dirinya juga ikut berubah menjadi siluman karena ekor dia berpindah ke tubuh ASEAN setelah itu mereka pun bergegas pergi menyusul Xiaobai namun saat sampai ASEAN sangat terkejut karena dia melihat kuil yang ada di depannya hancur karena terbakar ASEAN yang melihat kota Yongso juga terbakar dia segera pergi ke sana ternyata kehancuran beberapa tempat ini disebabkan oleh Xiaobau yang telah menjadi ular besar dan tak bisa mengendalikan kekuatannya ASEAN yang mengetahui itu mencoba menyadarkan Xiaobai namun sayang karena sangat besarnya kekuatan Xiaobai maka dia lagi-lagi gagal Xiaoxing kemudian mendatangi ASEAN dia mengatakan jika pasti lelaki ini hanya tertarik kepada kakaknya karena kecantikannya saja dan dia juga menambahi jika kakaknya pasti akan menghancurkan desa tempat ASEAN tinggal karena di desa itu sudah ada gosi musuh Xiaobai mendengar hal tersebut ASEAN segera pulang ke desa untuk mengamankan para warganya sementara di markas guru siluman ular kini berhasil terhasut oleh salah satu muridnya yang mengatakan jika Xiaobai telah mengkhianatinya nah sang guru yang tidak terima dengan hal itu pun langsung memutuskan untuk menyerang desa serta membunuh semua orang yang ada di sana berpindah ke ASEAN dia yang sudah sampai di desa Buse segera memperingati penduduk desa jika sebentar lagi akan terjadi penyerangan besar-besaran dan tepat setelah itu dia terikat oleh sihirnya Goshi namun saat Xiaobai sampai sana Goshi melepaskan ikatan itu dan dengan cepat ASEAN segera lari mendatangi Xiaobai ASEAN terus mencoba untuk menyadarkan Xiaobai namun Xiaobai tetap saja tak mau menghiraukan ASEAN ASEAN yang tak kunjung menyerah menaiki tebing dan terus menyadarkan Xiaobai lagi dan saat siluman ular putih itu akan sadar tiba-tiba saja dia diserang oleh Goshi ternyata alasan Goshi melepaskan ikatan ASEAN tadi adalah karena dia akan mendirikan perangkap formasi siluman perangkap ini memiliki fungsi untuk mengambil energi yang dimiliki siluman sampai habis bahkan mengalami kematian melihat kakaknya kesakitan Xiaoxing menyuruh Goshi untuk menyadot energinya Goshi pun segera melakukannya dan ternyata yang Xiaoxing keluarkan adalah yang Xiaoxing keluarkan adalah seluruh energi jahatnya Goshi dengan cepat mengeluarkan energi tersebut namun seketika dia tertusuk oleh senjata yang dimiliki oleh Xiaobai ternyata yang mengendalikan senjata itu adalah gurunya Xiaobai kemudian terjadilah pertempuran antara guru siluman dan spiritual Xiaobai yang tak mau melihat hal tersebut dengan cepat menjatuhkan perangkap formasi siluman yang dibawa Goshi kemudian dia langsung membantu gurunya dengan Xiaobai yang berusaha memenuh Goshi lalu terjadilah pertempuran yang besar antara dua siluman ular dan Goshi melihat Goshi akan ditolong oleh ASEAN maka Xiaoxing segera menusukan senjatanya ke Goshi dengan tersebut Goshi pun kalah namun di sini guru siluman berhianat dia yang telah dibantu sekuat tenaga oleh Xiaobai dan Xiaoxing sekarang malah menyuruh pasukanya untuk membunuh semua yang ada di desa melihat hal tersebut ASEAN segera membantu para warga untuk menyelamatkan diri dengan menutup gerbang dan mulai melawan para siluman melihat adiknya diperlakukan seperti itu Xiaobai marah dia segera menyerang gurunya sendiri di sini terkuat jika guru siluman berencana untuk menjadi penguasa dunia dengan dia yang menyedot semua kekuatan yang dimiliki oleh para pengikutnya dia pun berubah menjadi ular berwarna hitam yang besar dan terjadilah pertempuran yang sengit antara guru yang jahat dan muridnya itu namun sayang sekali energi Xiaobai habis tersedot sebab dia kalah dan ASEAN yang melihat kejadian itu pun lari dan membangkitkan perangkap siluman milik gosi serta menolong Xiaobai dibantu gosi yang sadar kembali maka mereka pun berhasil mengaktifkan perangkap yang gosi miliki seketika tempat tersebut menjadi beku dan menyedot semua energi yang ada di sana sementara sementara tutau dibantu nenek yang pernah menolong Xiaobai mulai menyadarkan penduduk desa agar mau menyelamatkan ASEAN dengan menutup gerbang desa sementara di sisi lain ASEAN sedang berusaha untuk menguatkan Xiaobai satu persatu arwah yang ada di dalam perangkap mulai menghilang tak berselang lama ASEAN yang telah membeku juga menghilang dan dengan sangat berat hati akhirnya Xiaobai pun harus merelakan ASEAN pergi begitulah kurang lebih cerita yang dialami Xiaobai 500 tahun yang lalu dia yang telah selesai mengingat kenangan di masa lalunya kemudian berniat untuk mencari ASEAN kembali yang kemungkinan telah berinkarnasi lalu pergilah Xiaobai dan adiknya ke sebuah kota di sana Xiaobai dengan sengaja menjatuhkan tusuk kondinya dan benar saja reinkarnasi ASEAN lah yang mengambilkan kembali tusuk kondi tersebut dan dengan begitu film pun berakhir itulah cerita dari West Snake yang rilis tahun 2019 selain bikin kita bucin cinta juga kadang bikin kita buta ya lor contohnya aja ASEAN nih kalau udah cinta sama silman pun sikat ya dah lor semoga terhibur saya Mbak Yeni dan tim mengucapkan maturnuan bye and see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax